Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya pernah mendengar ada satu sholat yang dilakukan oleh Ada waktu itu kita tak ziyah ya Terus dikatakan seorang istri setelah sholat maghrib Kan paginya suaminya meninggal Setelah sholat maghrib ada yang menganjurkan istri tersebut Untuk melaksanakan sholat hadiah lilmayid Apakah sholat itu ada Dan kalau tidak seperti apa cara menafsiri Mungkin kenapa kok sampai ada hal seperti itu Terus yang kedua Sudah di luar jamnya pakai dua lagi Pelanggarannya dua ini Yang kedua ini masalah iddah Kalau iddah wanita yang belum pernah Yang belum pernah haid atau wanita yang manapos itu kan jelas Buya ya Tiga bulan tapi kalau wanita yang iddahnya Yang haidnya itu gak jelas Buya Kadang setahun sekali Kadang setahun dua kali begitu Buya Artinya headnya sangat jarang Padahal kan iddahnya wanita itu kan tiga kali sesuci Sedangkan kalau ngikutin tiga kali sesuci Sangat dikhawatirkan wanita tersebut Akan terjumus kepada zina Buya Maka apakah ada solusi Buya Syukur Buya terima kasih Yang pertama masalah apa tadi Masalah sholat hadiah lilmayid Sholat hadiah Dan sekalian penjelasan untuk wanita yang ditinggal meninggal suami itu Buya Yang gak boleh apa aja Buya Tiga pertanyaan ya Karena kadang banyak aturan untuk wanita yang itu tuh Buya Supaya jelas Buya Saya mulai dari yang terakhir Biar gak kelihatan kalau pertanyaannya tiga Yang terakhir bahasanya Jika ada wanita ditinggal oleh suami Maka dia harus ehidat Ehidat itu menghindari keluar rumah Menghindari berdandan Menghindari pakai pewangian Dan tidak boleh dipinang oleh siapapun Sampai masa iddahnya berakhir Jika dia punya kandungan sampai melahirkan Jika dia punya suci tiga kali suci Jika dia adalah sudah monopos Maka tiga bulan Kemudian Karu-aut ini ditinggal suaminya meninggal dunia Empat bulan sepuluh hari Mohon maaf Empat bulan sepuluh Sepuluh hari Empat bulan sepuluh Sepuluh hari Nah itu adalah masa dia tidak boleh berdandan Mohon maaf Tidak boleh dia Pakai pewangian Tidak boleh dipinang oleh siapapun Tidak boleh menikah Tapi Kalau di dalam rumah keluar Ketemu sanak kerabat Sepupu Saudara Tamu Boleh Tidak tahu kenapa kita dengar Kata akhir-akhir Boleh Diskap di kamar Sampai dia ngomong Stres Ngeliat ranjang suamiku Tidak apa-apa Keluar di dalam rumah Wilayah rumah Ketemu dengan sanak kerabat Agar senang Boleh Tidak tahu kok ada Baru-baru kita mendengar juga Ada lagi Tapi kita sudah nyampe pesan kita Boleh Berkumpul dengan Yang lainnya Yang penting masih dalam rumah Menutup aurat Jangan lipstickan Jangan banyak muangi Jangan dandanan Dan sebagainya Bertemu dengan sepupunya Sepupu memang bukan mahrum Tapi terhormat Ketemu dengan yang lainnya Ada sepupu Ada ibunya Kan bibinya Ada ini-ini ya Boleh Di dalam rumah Memang ada Tidak tahu dari mana itu Sumbernya Boleh Bertemu Yang tidak boleh Eh tadi itu adalah tadi Berdandan dan sebagainya Baik kemudian naik lagi pertanyaan sebelumnya Masa iddahnya Bagi wanita yang punya Haid Bagi wanita yang punya haid Adalah Harus seperti itu Yang ada di dalam Mathab Imam Syafi'i Di dalam mathab kita Imam Syafi'i Selagi dia punya haid Maka dia ikuti haidnya Ada pun Di saat dia Dia punya permasalahan Kecuali memang tidak ada haidnya Akan jelas Kecuali dia punya Misalnya dia Urusan syahwat dan sebagainya Ada solusi lain kok Dengan cara Mungkin berpuasa Atau Mendekatkan diri kepada Allah Kemudian dia Menghindar dari sebab-sebabnya Akan ketemu jalannya itu semuanya Sibuk dengan anaknya Dan sebagainya Begitulah yang disebutkan Para ulama Ya Kalau Haidnya dua bulan sekali Ya dua bulan sekali Sampai tiga kali suci Begitulah Dan hampir Kalau memang ada Nanti tentu ada solusi Bagaimana nanti Tentunya kita tidak buka Nanti ada kil-kil yang lainnya Begitulah yang disebutkan Para ulama Harus seperti itu Mengikuti haidnya masing-masing Mengikuti haidnya masing-masing Kemudian yang Pertama Masalah Solat hadiah Solat hadiah Tidak ada solat hadiah Akan tapi mungkin Maksudnya Inilah orang awam Ini kan polos Di dalam Pembahasan Ilmiah Ulama itu Namanya Ihda'ul-thawabi Menghadiahkan pahala Hadiah pahala Dalam bahasa ringkas Ada namanya Tahlil atau apa Intinya Ihda'ul-thawab Itu disepakati jumhur ulama Empat madhab No problem Hadiah pahala Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Ahmad bin Hamal Hanya di dalam Madhab Syafi'i Yang disitu ada perbedaan Imam Syafi'i Ada yang mengatakan Tidak nyampe Imam Syafi'i katanya Tapi sebagian nyampe Anggap saja Imam Syafi'i mengatakan Tidak nyampe Tapi tiga madhab Yang lain nyampe Biarpun pada akhirnya Imam Syafi'i Tidak nyampe Jika tidak dihadiahkan Amalnya orang lain Artinya Akhirnya semuanya Pada kesepakatan Menghadiahkan pahala Adalah sah Bukan suatu yang terlarang Dan tidak menjadi bit'ah Ulama dulu itu Membahas tentang Menghadiahkan pahala Itu antara nyampe Tidak nyampe Bukan bit'ah Atau bukan bit'ah Cuma di akhir zaman Menjadi judulnya beda Bit'ah Dan bukan bit'ah Ini kan aneh banget Mereka Yasil oleh Yasil Ihda'ul-thawab itu Yasil oleh Yasil Menghadiahkan pahala Nyampe Atau tidak nyampe Kebanyak lama Mengatakan nyampe Jadi menghadiahkan pahala Pahala apa saja Segala kebaikan Yang kita lakukan Anda membaca Al-Quran Sahatam Al-Quran Ya Allah Sampaikan pahala Bacaan Al-Quran kepada dia Anda melakukan Solat Ba'diyah Qobliah Solat apa saja Tanda ingatmu Itu namanya menghadiahkan Mungkin anda Solat sunat mutlak Allah Anda menghadiahkan Itu sah Cuma istilah solat hadiah Itu mungkin Dari Qiyai yang ngomong Ayo kita solat sunnah Setelah itu kita hadiahkan Mungkin ngomong begitu Cuma orang awam Menjadi solat Hadiah Wallah alam Setelahnya bener Kalau solat hadiah Namanya solat hadiah Tidak Tapi menghadiahkan Pahala Itu dibahas dalam Dalam kajian besar Yang disepakat oleh Para ulama Jadi gak usah ragu Dalam hal ini Masalah menghadiahkan Pahala Atau dengan istilahnya Tahlil Tahlil itu sebenarnya Tidak terbatas Kepada bacaan-bacaan Selama ini anda baca Tahlil itu kan Itu bacaan yang familiar Di masyarakat kita Tahlil itu baca Tahlil Allah Baca ini Itu Terakhir doanya Allah Sampaikan Ya Allah Bada ini Intinya Menghadiahkan pahala Mungkin tahlil di kampung anda Anda rubah Quran 30 juz Boleh Tiga hari langsung Boleh Menghadiahkan pahala Boleh-boleh saja Atau baca tasbih Sebanyak-banyaknya Jadi tahlil Tidak terikat Dengan bacaan-bacaan itu Intinya Hukum menghadiahkan pahala Dan dibahas oleh para ulama Allahu'alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak terakhir